Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Eh eh eh, jangan di skip, jangan di skip Kecaruk maneng ambi ison ning podcast mandua banyu wangi Senior Islamic High School to Banyuwangi Great Dignity Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat mandawangi, ketemu lagi sama aku Zarlina Aurelia El Sahara Dalam podcast mandua banyu wangi segmen bicara Bincang cerita ramadhan Nah teman-teman gimana nih semuanya kabarnya Sehat ya, apalagi di penghujung bulan ramadhan ini Pasti teman-teman udah gak sabar lagi Menyambut hari raya idul fitri Oke teman-teman Karena kita udah di penghujung Segmen bicara bincang cerita ramadhan Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial sekali Dimana tamu kali ini sudah dinanti-nanti Kedatangannya dari segmen bicara awal nih Dan Alhamdulillah Tamu kita hari ini sudah menyempatkan hadir di segmen bicara Oke langsung saja Tamu kita hari ini adalah Kepala Madrasah Mandua Banyuwangi Bapak Dr. Handes Haji Sayroji M.A.G Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana Bapak kabarnya hari ini Alhamdulillah sehat Walang hati ya Alhamdulillah Terima kasih Bapak sudah menyempatkan hadir di podcast Mandua Banyuwangi Di segmen bicara bincang cerita ramadhan Nah Bapak BTW saya ini agak deg-degan ini Gak tau kenapa biasanya Dari kemarin ini saya ngisi-ngisi podcast ya Pak Tapi santai aja Iya karena bintang tamunya Namanya bincang-bincang Iya Karena bintang tamunya Pak Sayroji Saya kok jadi deg-degan gitu Pak Gimana Pak puasanya? Lancar Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Awal hingga sampai hari ini Kita diberikan kesehatan yang sungguh luar biasa Sehingga kita manfaatkan untuk Menyambut dan menyengsong Serta mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya Alhamdulillah Kira-kira kegiatan Pak Haji Sayroji ini Apa saja sih Pak Ketika bulan ramadhan ini? Alhamdulillah Bapak Mirsa semuanya Di podcast Mandua Banyuwangi Dalam kesempatan ini Izinkan kami Ingin menyapa kepada seluruh Keluarga besar Mandua Banyuwangi Bapak dan Ibu guru Tenaga kependidikan Tenaga pendidik Juga kepada anak-anakku Yang tercinta dan tersayang Pertamanya Anak-anakku yang sudah kelas 12 Yang baru saja Telah mengikuti Satu event besar Yaitu Assessment Madrasah Kami doakan Mudah-mudahan Anak-anakku semuanya sukses Dan Bisa Bisa Melanjutkan ke Genjang Perkuruan tinggi Negeri Maupun Perkuruan tinggi Favorit lainnya Amin Amin Kami dalam kesempatan ini Menyampaikan selamat Kepada Anak-anakku Siswa-siswi Kelas 12 Yang telah sukses Telah berhasil Diterima Di Perkuruan tinggi Negeri Baik Yang umum Maupun Yang Pendidik agama Yaitu Di Sepan PTKIN Alhamdulillah Tahun ini Anak-anakku Cukup Membanggakan Karena Sudah melampaui Dari target Yang kita inginkan Alhamdulillah Nah Untuk kegiatan Pak Sayroji sendiri Di bulan Ramadan ini Apa saja Pak? Kegiatan kami Anakku sekalian Dan para pemirsa Selama Ramadan Mulai awal Ramadan Sampai hari ini Tentu Sebagai Aparatur Sipil Negara Kita telah Mengakindakan Dengan Beberapa Kegiatan Yang pertama Pada awal Ramadan Kebetulan juga Kelas 12 Sedang melaksanakan Assessment Madrasah Atau yang dulu Digena dengan Ujian Madrasah Yang terakhir Kemudian Justru Di Bulan Ramadan ini Kami ingin Mengambil Suatu hekmah Yang tinggi Yang besar Dimana Anak-anak kami Di bulan Suci Ramadan ini Kegiatan kami Dan anak-anak kami Di madrasah ini Adalah Mengawal Bagaimana Pembelajaran Secara intensif Kemudian Kemudian Ada Kegiatan Bimbingan Riset Bersama dengan Rumah Kir Atau Brin Dalam rangka Untuk mempersiapkan Lomba Opsi Dan Mires Dan Kita karantina Selama kurang lebih Tiga hari Di madrasah ini Kemudian Lanjut Kemudian Juga ada Kegiatan Yaitu Bimbingan Teknik Yaitu Mempelajari Tentang Ilmu Falakiyah Yang kerjasama Dengan Tim Kementerian Agama Dan Tim PCNO Kabupaten Banyuwangi Dan Alhamdulillah Dikuti oleh Beberapa Siswa kita Kurang lebih 78 Yang Sangat Antusias Dan Insyaallah Hasilnya Sungguh Luar biasa Kemudian Yang ketiga Dikuti Dengan Kegiatan Pondor Romandon Ini Satu Asahan Dimana Bulan Suci Romandon Kita Manfaatkan Lahan Anak Kita Untuk Bagaimana Mengkaji Hikmah Hikmah Fadilah Fadilah Keutamaan Daripada Bulan Suci Romandon Dan Tahun Ini Agak Berbeda Anak Sekalian Para Pemirsa Bahwa Kegiatan Romandon Hari Ini Siswa Ini Madrasa Ini Mandua Ini Kerjasama Dengan Institut Agama Islam Darussalam Blok Agung Banyuwangi Jadi Kita Kerjasama Dengan Perkuruan Tinggi Yang ada Di sekitar Madrasa Ini Untuk Memberikan Materi Khusus Yang berkaitan Dengan Kegiatan Khususnya Tentang Masalah Masalah Yang Yang ada Hukumnya Dengan Assom Atau Bahasa Ramadon Kemudian Dilanjut Dengan Kegiatan Bimbingan Intensif Anak-anak Yang Mengambil Program Bahasa Arab Dan Bahasa Inggris Ini Kami Siapkan Kami Laksanakan Latu Kegiatan Kita Datangkan Tim Khusus Untuk Pembelajaran Utamanya Muhadasah Dalam Bahasa Arab Dan Speaking Berbicara Bercakapan Menggunakan Bahasa Inggris Selama Kurang Lebih Sepuluh Hari Itu Intensif Anak-anak Kita Ini Dalam Rangka Agar Waktu Yang Sangat Efektif Ini Bisa Dimanfaatkan Dengan Sebaik-baik Juga Tidak Kala Penting Juga Dalam Mempersiapkan OSN Dan KSM Anak-anak Kita Yang Tergabung Di Kelompok Sains Sosial Dan Keagamaan Juga Kita Siapkan Tim Khusus Untuk Memberikan Bimbingan Dan Pelatihan Dan Alhamdulillah Semuanya Berjalan Dengan Baik Yang Terakhir Tentu Pembelajaran Sebagaimana Biasa Yang Dimana Pembelajaran Atau BPM Di Madrasa Ini Tatap Muka Di Bulan Suci Ramadhan Jam Efektif Tidak Sampai Pada Jam 14.30 Tapi Sampai Pada Jam 13.30 Saya Kira Itu Hal-hal Yang Kami Lakukan Kita Lakukan Kita Rencanakan Di Bulan Suci Ramadhan Ini Sampai Detik Hari Ini Dan Kita Kita Melaksanakan Apel Bersama Siswa Apel Bersama Dewan Guru Karyawan Karyawati Dalam Rangka Untuk Menyongsong Bulan Suci Ramadhan Sekaligus Untuk Mengakhiri Dan Menyambut Datangnya Hari Kemenangan Yaitu Idul Fitri 1444 Hijriah Wah Jadi Di Imam Dua Banyuangi Ini Selama Bulan Suci Ramadhan Ini Full Kegiatan Ya Pak Alhamdulillah Termasuk Juga Ini Wante Wantausiyah Iya Wante Wantausiyah Wante 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 Dari Berbagai Kegiatan Dari Berbagai Rintas Kegiatan Ini Sungguh Luar Biasa Anak-anak Kita Madrasah Ini Justru Di Bulan Suci Ramadhan Kensitas Kita Kegiatan Kita Apalagi Anak-anak Jurnalis Ini Sungguh Sungguh Luar Biasa Ini Kami Mengaprisasi Dengan Kegiatan Wante One Podcast, One Day One Tausia, yang semuanya hampir-hampir 90% dilaksanakan oleh anak-anak kita, utamanya yang orman-orman organisasi-organisasi madrasah anak usim, anak duta-duta, itu semua juga tim kesehatan tim UKS, tim pembina semua memberikan informasi memberikan bincang-bincang bicara Ramadan ini sungguh luar biasa yang ada di madrasah dan ini juga merupakan bagian siar sekaligus menginformasikan keberadaan daripada mendua yang hari ini sungguh luar biasa Alhamdulillah, jadi siswa siswa Mandua Banyuang ini sangat aktif sekali ya Pak? Luar biasa, tidak hanya aktif, super-super aktif super-super aktif tiada henti tanpa mengadakan kegiatan betul sekali nah ini tadi kan seputar kegiatan di Mandua Banyuangi di Pasca Ramadan ini Pak nah kali ini teman-teman juga pengen tahu nih Pak kegiatan Bapak Syairoji sendiri di bulan Ramadan ini apa aja sih Pak? soalnya dengar-dengar ada safari Ramadan Safari Ramadan itu apa Pak? Safari Ramadan yang kami lakukan ini dalam rangka untuk membangun sinergitas sinergitas jadi Safari Ramadan ini ya Safari kita bersilaturahim antar kelompok satu kelompok yang lain bersama sinergitas dengan Forpimka dengan ormas-ormas yang ada di sekitar kita ini tidak lain adalah untuk membangun sebuah kebersamaan utamanya kami di Kementerian Agama khususnya di Madrasa ini bagaimana kita ingin mensosialisasikan tentang program unggulan daripada Kementerian Agama RI atau dari Kusmenteri dimana kita harus membumikan yang namanya moderasi beragama moderasi beragama ini harus sampai ke seluruh lapisan masyarakat maka momen Ramadan ini betul-betul kita manfaatkan untuk bersilaturahim bersinergi sekaligus menyampaikan tentang apa yang sebenarnya dan apa itu moderasi beragama sehingga harapan kita ke depan Indonesia ini akan yang Indonesia yang majemuk ini yang Benika Tunggalika yang berbeda-beda ini saling memahami dan saling menghargai satu dengan yang lain agar terbangun sebuah kerukunan dan endingnya goal yang kita capai adalah bagaimana negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap utuh dan aman Oh gitu Alhamdulillah Nah kalau dari Pak Sayroji sendiri mengenai Mandua Banyuwangi ke depannya kira-kira rencana seperti apa sih Pak yang ada di pikiran Pak Sayroji nih yang mau diaplikasikan di Mandua Banyuwangi untuk ke depannya Nah untuk Mandua Banyuwangi sebenarnya sudah kami kami buat sebuah skema dimana kami berangkat dari visi dan misi madrasa kita Mandua Banyuwangi ini sudah membuat sebuah skala prioritas bagaimana Mandua Banyuwangi menjadi madrasa yang unggul yang berkompetitif kemudian outputnya ini bisa menjadi madrasa yang termasuk kategori seribu madrasa atau sekolah Indonesia yang masuk di perguruan tinggi negeri favorit se-Indonesia ini dan Mandua masuk di dalamnya ini yang target utamanya target berikutnya adalah atau harapan mungkin adalah bagaimana madrasa ini memiliki keunggulan apalagi kita sudah menjadi madrasa kita sudah menjadi anak-anak jurnalis ini nah kemudian madrasa multimedia madrasa skill keterampilan ini adalah sebuah keinginan besar yang harus kita capai dalam kurun waktu tidak lama ini kenapa karena memang dunianya sedemikian itu madrasa digital ini harus menjadi satu hal yang tidak boleh kita abaikan harus kita prioritaskan kenapa karena memang dunia ke depan seperti itu walhasil madrasa kita di samping secara akademik harus unggul kemudian skill juga harus unggul tapi di setiap event-event penting kita harus mendapai goal yang kita inginkan dengan taklin yaitu madrasa yang unggul madrasa hebat martabat martabat hebat madrasa mandiri berprestasi nah kita harus kita kawal sedemikian rupa dengan tentunya dengan memenuhi segala sarana dan prasarana yang dilakukan atau diinginkan oleh kita semuanya agar tujuan kita harapan kita yang akan kita capai ini segera kita selesaikan dengan baik jadi porsinya harus seimbang ya Pak untuk menuju harapan kita itu tadi nah dengar-dengar di tahun depan atau tahun ajaran baru katanya mau ada program bahasa dan manpeka kira-kira itu apa sih Pak ya betul kami sudah menyampaikan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama dan sekaligus juga direspon bagus oleh Bapak Kakan Wil dimana Madrasah Alia Negeri Lohabanyuwangi ini sudah layak untuk membuka program baru yaitu program keagamaan Madrasah Alia Negeri program keagamaan atau yang disebut dengan manpeka daya dukungnya apa karena madrasah ini sudah menjadi madrasah yang berasrama yang salah satunya kajiannya adalah nilai-nilai keagamaan pendalaman pendalaman materi-materi keagamaan nah karena madrasah Alia Negeri Lohabanyuwangi ini adalah madrasah berasrama ini sebagai penyokong utama untuk mendapatkan restu bahwa mendua di tahun ajaran baru tahun 2023 2024 ini sudah akan membuka yaitu program keagamaan keagamaan dimana kita sudah melakukan seleksi ketat kepada para calon-calon siswa baru yang akan datang kemudian gambaran daripada madrasah Alia program keagamaan ini anak-anak kita nanti wajib untuk masuk di asrama karena memang materi keunggulannya adalah materi-materi di bidang keagamaan yang memang kita plotting anak ini untuk bisa masuk di perkuluan tinggi keagamaan seperti Stein kemudian IIN WIN yang ada di Ontario Nusantara ini jadi itu masuknya di penjurusan gitu Pak? iya sudah langsung anak ini sudah ngambil programnya bukan jurusan tapi program program ini karena di kurikulum Merdeka itu sudah tidak ada jurusan yang ada adalah program itu nah karena ini adalah program tentu kita juga sedang mengajukan kepada Kementerian Agama di Kanwil kita di Kanwil Provinsi Jawa Timur untuk segera diterbitkan SK-nya agar di tahun ajaran nanti kita sudah bisa rede untuk bisa melaksanakan kegiatan program keagamaan kemudian untuk yang program asrama asrama ini Alhamdulillah kami selama kurun waktu satu tahun ini sudah mencoba merubah sistem dimana program keunggulan kami di asrama ini anak-anak yang ada di asrama ini putra maupun putri ini yang kami tekankan adalah bagaimana dalam waktu yang sangat singkat ini bisa membaca kitab kuning dan Alhamdulillah sudah sukses anak-anak sudah mampu membaca kitab kutu korib kitab bidaya dan sebagainya itu kemudian program tahfidil quran dan dalam waktu setahun ini juga demikian karena kita memang kita kawal secara maksimal anak-anak kita sudah rata-rata setahun ini sudah bisa mencapai 6 sampai 7 juz lah ini sungguh luar biasa kemudian program pilingual dimana anak-anak yang ada di ma'hat atau di asrama ini harus ada pilihan untuk bisa mengambil jurusan atau tahasus tahasus bahasa inggris tahasus bahasa bahasa Arab dan inilah kita intensikan harapan kita nanti begitu anak-anak keluar dari madrasa ini anak-anak memiliki sebuah skill kemampuan dalam berbahasa kemampuan dalam baca kitab kemampuan di dalam membaca Al-Quran khususnya yang di bidang tafid tersebut nah kalau dilihat-lihat apa ya kegiatan Pak Sayroji ini selama bulan Ramadhan maupun bukan bulan Ramadhan sangat full sangat penuh mulai dari pemantauannya di Mandua Banyuangi belum ada acara di luar dan juga pasti ada acara dengan keluarga nah bagaimana sih Pak cara Bapak untuk memanage waktu nanti saya harus di sekolah nanti saya harus di luar dan nanti saya harus berkumpul dengan keluarga gimana Pak caranya nah gini kami ini sudah terbiasa sudah terprogram dengan yang namanya manajemen waktu kita akan sudah sudah diingatkan oleh sebuah ayat Al-Quran dimana kita harus pandai-pandai mengatur waktu tentu karena memang intensitas kita waktu itu sungguh luar biasa kita-kaitan kita sungguh luar biasa kita harus betul-betul terprogram terencana dengan baik contoh karena di madrasa ini masuk jam 6.30 bagaimana kita harus mengawali kegiatan sampai di madrasa jam 6.30 sedangkan kita lazimnya kita karena kita sudah sudah rasa senang dan bangga ketika datang bulan Ramadan malam itu kan kita lebih banyak waktu kita habiskan untuk ibadah ibadah makdoh maupun ibadah wairu makdoh dimana kita setelah buka puasa kemudian kita selat berjamaah maghrib selang beberapa menit kita sudah harus mempercayakan sholat isya kemudian berjamaah kemudian melanjutkan sholat taraweh dan disitu kemudian ada kelihatan halakoh halakoh dininya pengajian-pengajian bersama jamaah yang ada di sekitar kita tentu ini akan menjadi sesuatu yang yang berat bahkan akan gagal setelah kita tidak mampu memanage sebuah manajemen waktu tadi artinya seberapapun banyak kegiatan yang ada pada diri kita kalau kita sudah terprogram kita tidak mampu memanage waktu manajemen waktu kita hargai kemudian kita kita buat sebuah komitmen yang kuat insyaallah semua bisa dilaksanakan dengan baik walaupun kadang-kadang masih ada hal satu dua yang kadang-kadang ada yang tidak tercapai itu sudah pikir wajar karena memang kadang-kadang manusia itu ada ada kekurangannya betul jadi berawal dari planning masing-masing nah bapak ini saya dari tadi ada pesan dari teman-teman dan kayak kamu nanti mau podcast sama pak saya roji aku nanti salam dong terus ada yang bilang gini pak katanya kan liburan ini sampai tanggal 26 ya pak jadi tanggal 26 kita masuk jadi teman-teman itu pada dan loh gitu pak gimana nih pak tangkapannya bapak atau apa kira-kira setelah ada keluhan dari teman-teman ini bakal diperpanjang atau tidak kira-kira libarannya pak nah gini anak-anakku semuanya yang saya banggakan dan saya cintai sebagaimana yang kami sampaikan tadi diapel bersama dengan bapak ibu guru tentu madrasah ini adalah madrasah yang dibawah naungan kementerian agama republik Indonesia jadi segala sesuatunya yang terkait dengan regulasi itu selalu kita berkitblat atau berkhidmat kepada aturan kementerian agama dimana kita sudah mengetahui dan melihat ada sebuah edaran dari menpan RB menpan RB itu ya yang menandatangannya adalah salah satunya dekat menteri agama kita tentu disana sudah diatur kapan kita harus libur kapan kita ada cuti bersama kapan kita ada libur sekitar hari raya dan setelah hari raya nah maka sesuai dengan jadwal itu ya sampai hari ini kita masih menggunakan surat edaran dari menpan RB juga edaran dari kementerian agama juga edaran dari dirjen pendis kementerian agama ada pun hal-hal yang terkait dengan itu kan itu ada namanya kalender pendidikan ada kaltik namanya tentu ini perlu kita 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 bahas bersama-sama nanti bersama tim tentuannya juga pada pimpinan kita bagaimana tentang kalender pendidikan itu dengan surat edaran kalau kalau nanti ada satu kesamaan mungkin ada semacam apa itu informasi-informasi lanjut ya perlu tetap kami akan sampaikan di hadapan anak-anak dan wali murid karena memang kita kan apa ya namanya dunia digital kapanpun kita bisa memberikan informasi lewat digital kita gitu loh tidak harus kita tetap muka maka sementara ini dan yang sudah kita lakukan dan kita harus kita sampaikan adalah bahwa kita ini berakhir untuk kegiatan pembelajaran sekitar hari raya idul fitri 1444 itu adalah besok tanggal 15 kemudian masuk tanggal 26 April tahun 2023 nanti lebihnya nanti menunggu informasi-informasi yang mungkin dalam waktu tidak lama juga akan ada informasi-informasi lanjutan terkait dengan kalender pendidikan demikian jadi aturannya dibawa naungan kemenak kemenak dan Menteri Tenaga Kerja juga Menpan RB itu itu harus kita amankan dan harus kita selamatkan dan harus kita jalani nah itu teman-teman ya bisa didengar sendiri ya jadi tadi itu pada demo gitu jadi nanti ngomong ya Pak sama Pak Sayroji gitu katanya nah Pak Sayroji kan ini sudah Alhamdulillah kita di penghujung Ramadan dan Alhamdulillah lagi dalam beberapa jam ke depan kita sudah mendengarkan suara takbir nih Pak Alhamdulillah gimana kesan Bapak selama bulan Ramadan ini Alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala anak-anakku semuanya dimanapun berada kita hari ini ditakdirkan oleh Allah diberikan kesempatan untuk bisa menikmati bulan suci Ramadan 1444 Hijriah dimana tahun ini adalah tahun yang sangat istimewa dibanding tahun-tahun sebelumnya kita tahu bahwa tahun-tahun sebelumnya tiga tahun ke depan ke belakang ini adalah dimana Indonesia bahkan dunia itu dilanda yang namanya musibah COVID-19 tentu ini membuat kita juga sebagai ikhtiar pada kala itu pada waktu itu anak-anak kita dan kita semuanya tidak tidak boleh atau tidak diperkenankan kita ini mengadakan kegiatan hari kemenangan Itul Fitri itu dengan eforia tapi tahun ini kita sungguh luar biasa mulai dari awal Ramadan sampai berakhir Ramadan bahkan sampai Itul Fitri nanti kita sudah diberikan kebebasan untuk menyambut menyongsong Ramadan dengan senang menyambut menyongsong Ramadan dengan gembira bahkan di raya-haya kemenangan nanti kita insya Allah juga diberikan kesempatan untuk bersenang-senang bersama keluarga andai tolan anak-anak family kerabat teman sejawat dan sebagainya ini sungguh anugerah yang luar biasa yang patuh kita syukuri namun yang menjadi sebuah pertanyaan dan galau kita anakku sekalian bahwa kanjeng Nabi Muhammad s.a.w. itu kalau menyelang Ramadan datang Ramadan itu sungguh senang sungguh bahagia beliau wajahnya berseri-seri karena akan datang sebuah bulan bulan rahmat hari-hari kebahagiaan tetapi kalau sudah masuk di 10 Ramadan terakhir ini beliau galau susah kenapa karena sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita ini yang beliau susahkan sehingga untuk mengantisipasi itu kanjir Nabi kalau sudah tanggal 10 terakhir di bulan Ramadan itu beliau lebih banyak bermunajat lebih banyak untuk takarruf kepada Allah menghabiskan waktunya untuk beripadah kepada Allah s.w.t karena memang disitu ada sebuah keistimewaan lebih-lebih di 10 Ramadan menurut Ba'adul ulama menurut jumhur ulama bahwa 10 terakhir di bulan Ramadan ini akan ada sebuah malam yang sangat istimewa yaitu Laylatul Qadar dimana Laylatul Qadar adalah sebuah anugerah Allah keistimewaan umat Muhammad yang diberikan kepada kita untuk kita song-song nah tentu ini sebuah satu satu hal yang sangat luar biasa dan harus kita sambut karena itu Ramadan tahun ini buat kami dan keluarga kami dan juga kepada anak-anakku sungguh luar biasa kita ceria kita senang dan juga saya lihat cuacanya sangat-sangat bersahabat ada hujan ada terang tidak panas sehingga membuat kita puasa ini semakin enjoy semakin senang namun anak sekalian tidak berlebihan tatkala Ramadan ini hampir habis pun kita juga ikut sedih sedihnya apa anak-anak sekalian dan para pemirsa apakah kita akan menemukan Ramadan tahun yang akan datang insyaallah kalau kalimat itu muncul di penari kita di penari kita maka Ramadan hari ini betul-betul kita jaga kita jaga dengan membaca Al-Quran kita jaga dengan kesalahan sosial kita jaga dengan kegiatan-kegiatan yang sangat positif dan produktif ini adalah cara-cara kita untuk menjaga agar Ramadan ini memiliki makna yang dalam untuk membentuk diri kita apalagi ada sebuah Al-Quran kalam Allah yang menyampaikan bahwa tujuan daripada puasa adalah jadi ingin membentuk membentuk insan-insan mutakrin maka kalau istilah pewayangan Ramadan ini menjadi bulan kawah condro di muka bulan dimana untuk pengemblengan setiap insan-insan beriman untuk menjadikan pembersihan hati sehingga nanti akhirnya akan menghasilkan sebuah yakni mutakrin tadi insan-insan yang mutakrin kenapa kok ini endingnya goalnya adalah mutakrin karena pangkat dan derajat tertinggi adalah takwa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala yang terakhir tentu mensikapi dan mengakhiri daripada bulan suci Ramadan ini tentu ada istilahnya hari ini kita sedang berakit-rakit kemudian sebentar lagi kita akan bersenang-senang ada puasa pasti ada hari raya hari raya kemenangan hari raya ini hanya dimiliki pada orang yang berpuasa makanya hari raya itu disebut dengan yalmus surur hari kebahagiaan hari kesenangan nah oleh karena itu di hari kemenangan kita ayo kita manfaatkan sekaligus kita sempurnakan puasa kita dengan kita bermaaf-maafan kepada siapa yang pertama kita maaf kita minta maaf tentu kepada orang tua kita orang tua kita lebih-lebih orang tua kita yang masih hidup kalau sudah meninggal bagaimana kita doakan kalau masih ada di di kuburannya atau dimakamkan atau di makbarah kita ziarah ke makbarahnya untuk silaturahim atau ziarah ke untuk mendoakan karena kita sudah sudah dibimbing bahwa anak yang sholah itu adalah anak yang selalu mendoakan kepada kedua orang tua kita setelah itu kepada siapa lagi kita harus memanfaatkan Ramadan pada hari kemenangan itu ya tentu kita bersilaturahim kepada anak-anak famili keluarga yang lebih tua kemudian ketangga kita kemudian guru-guru kita jangan lupa guru-guru kita guru-guru kita tidak hanya guru-guru kita yang ada di madrasah area ini tetapi mulai dari pada saat kita ada di TK atau di RA kemudian di MI atau di SD kemudian di Sanawiyah atau di SMP syukur sekarang kita masih hidup di madrasah aliyah negeri 2 penyuang ini ya kita manfaatkan bisa silaturahim permaaf-maafan pada bapak dan guru-guru kita Pak Seraji silahkan memberi pesan kepada warga besar Mandua Banyuwangi bapak ibu guru Mandua Banyuwangi dan siswa-siswi Mandua Banyuwangi menjelang hari raya Idul Fitri ini oke anak-anakku semuanya dan seluruh keluarga besar Mandua Banyuwangi atau Mandawangi menyongsong datangnya Idul Fitri 1444 hijriah ini mari kita jadikan momentum ini adalah momentum kebahagiaan momentum ceria momentum kesenangan karena kita baru saja melaksanakan jihadul akbar apa itu jihadul akbar itu melaksanakan kuasa selama kurang lebih satu bulan kemudian ayo momentum ini kita manfaatkan untuk saling memaafkan satu dengan yang lain karena hadis kanjeng Nabi sudah menyampaikan kepada kita sebaik-baik umatku adalah orang yang mau memaafkan atas kesalahan orang lain bahkan kita harus mau bersilatu rohim memaafkan kepada orang yang pernah bersalah kepada kita dan kita dahului untuk kita saling memaafkan kita berkunjung kepada saudara kita yang tidak mau berkunjung kepada kita kalau kita saling berkunjung namanya balas-balasan tetapi kalau kita mau menyambung silatu rohim kepada keluarga yang tidak mau menyambung itu justru lebih bagus pak alanya kemudian yang ketiga tentu ini tidak boleh kita sia-siakan adalah satu momentum yang sangat sangat sungguh luar biasa kita sudah beberapa tahun kita tidak bisa silatu rohim lari diberikan kebebasan untuk bersilatu rohim maka ayo kita manfaatkan anak-anak kita anak-anak madrasah untuk saling berkunjung satu dengan yang lain tentu dijaga kesehatannya dijaga keselamatannya semoga puasa kita nanti diterima oleh Allah SWT sebagaimana dalam adis kalau sudah yang terakhir adalah kita menyandang idkuminanar yaitu bebas dari abin neraka dan diibaratkan sebagaimana kita lahir ya anak yang baru lahir dari gua garba ibu makanya disebut dengan idul fitri kembali kepada kesujian itu selamat idul fitri 1444 hijriah kami keluarga besar mandua banyuwangi menyampaikan minal a'idin wal faizin on lo amin wa'antum bikhoyir mohon maaf lahir dan batin demikian kurang lebihnya mohon maaf baik dan teman-teman jangan lupa mampir ke rumah bapak ibu gurung ya pak Alhamdulillah oke insyaallah kami bersedia ya jangan minta THR teman-teman yang penting silaturahim dulu oke bapak boleh silahkan untuk menutup segmen bicara kita bincang cerita ramadhan ini kak karena setelah ramadhan ini insyaallah kita juga akan melanjutkan podcast podcast kita dengan keseharian-keseharian kita di mandua banyuwangi anak-anakku sekemuanya podcast kegiatan-kegiatan yang hari ini sudah berjalan di madrasah ini tidak boleh hanya sekedar rutinitas tetapi harus memiliki daya unggul yang lebih kompetitif dari waktu ke waktu harus ada perubahan-perubahan yang lebih bagus lagi tentu ini tidak boleh berhenti sampai disini tidak hanya sampai pada bulan roh tetapi setelah ramadhan kita laksanakan kemudian kegiatan ini kami sungguh mengapresiasi kepada siapa kepada para bapak ibu pembina para pembina kesiswaan pembina osim pembina jurnalis pembina orman-orman bapak ibu guru semua bapak ktu semuanya yang pembina ma'ad mundirul ma'ad asrama al-qasimi yang selamai juga mendukung penuh terhadap kegiatan ini selagi kami menyampaikan terima kasih mudah-mudahan seluruh amal baik bapak dan ibu guru serta perserta daripada anak-anakku semuanya dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang sangat mulia tentu dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat untuk kita bermanfaat untuk anak-anak dan bermanfaat untuk mandua banyu wangi taqabbal Allah minawamikum taqabbal ya karim oke Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara segmen bicara bincang cerita ramadhan nah untuk saya sendiri saya memohon maaf saya Zerlina Aurelia Al-Sahara mengucapkan minal aizin wulfaizin mohon maaf lahir dan batin kepada warga besar mandua banyuangi dan sekitarnya kepada bapak ibu guru dan teman-temanku sekalian dan teman-teman untuk nanti waktu hari raya pasti teman-teman juga akan main silaturahim ke rumah saudara ke rumah teman-temannya ke rumah bapak ibu guru dimohon untuk tetap safety pakai helm tidak boleh ngebut-ngebut biar kita bisa masuk lagi di tanggal 26 ini dengan sehat amin amin ya robbal alamin oke teman-teman karena kita sudah berbincang-bincang cukup lama dengan bapak haji sayroji dan terima kasih bapak sudah menyempatkan hadir di acara podcast kita di penghujung ramadhan kali ini semoga kita bisa bertemu lagi di ramadhan berikutnya amin ya robbal alamin oke teman-teman saya Zerlina Aurelia Al-Sahara mohon maaf bila mana ada kesalahan dalam tutur perilaku maupun tutur kata saya nah dan teman-teman jangan lupa like video ini komen dan subscribe serta aktifkan lonceng kalian agar kalian bisa tahu nih kegiatan-kegiatan kita di Mandua Banyuwangi untuk kedepannya oke mungkin itu saja dari saya dan see you